Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan kategori obat kepada ibu hamil Dan anggota-anggota kami itu ada Perkenalkan nama saya Awalia Awalia Perkenalkan nama saya Lulunun Ajijah Perkenalkan nama saya Vindadeh Utami Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Maulana Yusuf Alkandari Sebagai dosen pemimbing mata kuliah dari farmakologi Dan teman-teman yang sudah hadir di presentasi kali ini Di sini saya sebagai moderator yang akan membawakan presentasi kali ini Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami Yaitu ada Awalia Awalia, Lulunur Ajijah Dan saya sendiri Vindadeh Utami Dan dilanjut saja ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Awalia Tentang pengertian obat untuk ibu hamil di setiap kategorinya Baik, terima kasih kepada moderator Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian obat untuk ibu hamil sesuai dengan kategori Yang pertama itu kategori A Kategori A merupakan obat yang cukup aman dikonsumsi ibu hamil Kategori B meliputi obat-obat yang masih jarang dikonsumsi oleh ibu hamil Namun juga tidak menunjukkan adanya efek malformasi bagi janin Cukup aman untuk ibu hamil Yang ketiga yaitu obat kategori C Kategori C bisa berdampak buruk bagi janin Namun biasanya dampaknya bisa membaik seperti semula Yang keempat yaitu kategori D Obat-obat golongan kategori D terbukti bisa menyebabkan malformasi dan berbahaya bagi janin Resiko bahayanya bersifat menetap atau tidak bisa membaik dengan sendirinya Yang kelima yaitu kategori X Kategori X obat ini memiliki efek negatif yang nyata dibandingkan manfaat pada ibu hamil Kategori X memiliki kontraindikasi dan sangat berbahaya bagi janin Selanjutnya materi yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri Yaitu tentang jenis-jenis obat di setiap kategori obat Yang pertama kategori A Contoh obatnya ada asam folat, magnesium, sulfat, dan liotronin Kategori B contoh obatnya metformin, amoksilin, dan pantoprojol Selanjutnya kategori C Contoh obatnya tramadol, dan gabapentin Kategori D contoh obatnya lisinopril, dan lorajepam Kategori X contoh obatnya ada atorvastatin, dan simvastatin, dan warfarin Materi selanjutnya yaitu materi ketiga yang akan dibacakan oleh saudari Lulu Nurajijah Baik, terima kasih kepada moderator Di sini saya akan menjelaskan tentang efek samping obat kepada ibu hamil Di sini ada kategori A, B, C, dan X Kategori A dan B aman dikonsumsi oleh ibu hamil Tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya Contoh obatnya vitamin B6 yang bahkan bagus untuk ibu hamil Kategori C tidak disarankan karena bisa membahayakan jaring meskipun tidak menyebabkan kelainan atau cacat Contohnya trazodon Efek samping jadi trazodon yaitu mudah memar atau pendarahan denyut jantung yang cepat dan muntah atau diare Kategori D terbukti bisa mengakibatkan malformasi dan berbahaya untuk si janin Contohnya seperti lisonopril Lisonopril adalah jenis golongan obat anti-hypertensi Efek samping dari lisonopril yaitu pusing, sakit kepala, hipotensi, dan sampai terjadi mibu buruk untuk ibu hamil Kategori X mempunyai efek samping negatif kepada ibu hamil yang benar dibandingkan wafatnya Contoh obat dari kategori X yaitu warfarin Efek samping dari warfarin yang paling berbahaya adalah pendarahan Salah satu hal yang menaruhi adalah interaksi obat yang berdampak pada farmakodinamik atau farmakokinetik warfarin Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Awalia Baik terima kasih kepada moderator Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak lanjut jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat pada ibu hamil Yang pertama itu segera bawa ke rumah sakit ataupun klinik terdekat temui dokter agar segera ditangani Yang kedua cek kondisi janin dalam perut Yang ketiga memantau efek samping obat Yang keempat dalam keadaan salah pemberian obat maka selanjutnya memberikan obat seperti biasa Sehingga efek dari kesalahan yang sudah terlanjur tidak terjadi berlarut-larut Dalam rangka pemberian obat Dalam rangka pemberian obat, rawat harus patuh terhadap lima hak dan membantu mengawasi efek obat yang diberikan tersebut Ada pun lima tepat Yang pertama tepat pasien Yaitu dapat dipastikan dengan melihat nama pada label obat Dan mencocokkan dengan nama, usia, dan jenis kelamin Yang kedua tepat obat Adalah pastikan obat yang diberikan harus sesuai resep dokter yang merawat Dari nama obat, bentuk dan warna, serta membaca label obat sampai tiga kali Yaitu dengan cara saat melihat kemasan obat, saat menuangkan obat, sesudah menuangkan obat Jika labelnya tidak terbaca, isinya tidak boleh dipakai dan harus dikembalikan ke bagian apotek Yang ketiga yaitu tepat dosis Pastikan dosis yang diberikan sesuai dengan instruksi dokter dan catatan pemberian obat Yang keempat tepat waktu Yaitu waktu pemberian obat harus sesuai dengan waktu yang tertera pada catatan pemberian obat Misalnya obat diberikan dua kali sehari, maka catatan pemberian obat akan tertera waktu pemberian Misalnya jam 6 pagi dan 6 sore Perhatikan apakah obat yang diberikan sebelum atau sesudah makan Yang terakhir yaitu tepat rute Pastikan obat diberikan sesuai dengan cara yang diinstruksikan Dan periksa pada label cara pemberian obat Misalnya oral yaitu melalui mulut Sublingal yaitu di bawah lidah Dan inhalasi yaitu semprot, aerosol dan lain-lain Yang terakhir yaitu peran perawat dalam pengambilan keputusan terapi penyakit pada kehamilan Jika ibu hamil diberikan obat untuk mengobati penyakitnya Jika tidak aman, maka petugas perawat wajib melakukan konfirmasi kepada dokter yang meresepkan Dan sebelum itu, petugas perawat harus mengecek terlebih dahulu keamanan obat untuk ibu hamil menurut kategorinya Dan bisa di-share kategori keamanan obat berdasarkan FDA atau Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Sebelum diberikan kepada ibu hamil Baik, terima kasih Sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih